Yohanes 15 ayat 4-5, saya akan baca pelan-pelan ya saudaraku, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yesus memulai dengan ngomong seperti ini, kalau kamu berbicara tentang buah, gak ada kata lain. Tinggallah di dalam aku, aku di dalam kamu. Ini berbicara apa bu? Union. Ini berbicara tentang manunggal, ada persekutuan. Kita disuruh tinggal di dalam dia dan dia di dalam kita. Dia melanjutkan dengan mengatakan ini, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Dia masuk karena bicara berbuah, dia berikan analogi tentang tanaman. Adakah ranting yang bisa berbuah dari dirinya sendiri? Nonsense. Kalau ranting itu dipotong saudaraku dari pokoknya, dia akan kering dan layu. Yesus ngomong, kamu harus tahu ranting tidak bisa berbuah dari diri sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga ayat ini mengatakan, jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Dengan kata lain saudaraku tidak cukup bagi kita hanya ke gereja. Tidak cukup bagi kita hanya sekedar kita beribadah. Ranting itu harus sampai melekat, nempel. Itu adalah union. Ada persekutuan. Beda dengan hanya ke gereja. Beda dengan hanya beribadah. Harus ada persekutuan antara kita sama Tuhan. Lanjut, ayat ini ngomong. Dia ngomong seperti ini saudaraku. Akulah pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Dia menekankan. Aku ini source-nya. Aku sumbernya. Aku ini main-nya. Kamu ranting. Ayat ini lanjut, ngomong lagi saudaraku. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Artinya saudaraku ada kesinambungan. Semua gisi yang dari akar itu bisa naik dan masuk ke ranting. Kalau saudara in union. Kalau saudara ada di dalam persekutuan. Kalau saudara manunggal dengan Tuhan. Ayat ini ngomong. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Aba. 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 Terima kasih.